Intro Halo guys, selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini Jangan lupa untuk tonton sehingga selesai bagi mengelakkan salah faham Sebelum itu, jangan lupa tekan like, komen dan share video ini Bagi anda yang belum subscribe, sila subscribe channel ini Thank you, selamat menonton Lagi ramai tak tahu lagi bagus, kata Yana Samsudin Tak tayang kehamilan risau menyinggung hati yang mencuba Baru-baru ini, aktris jelita Yana Samsudin telah berkongsi cerita Perjalanan kehamilan dirinya yang ketiga ini lebih mencabar Daripada pengalamannya sebelum ini dengan anak pertama dan kedua Kata Yana, kali ini dia mengalami elahan yang teruk Di samping sering muntah-muntah dan tak lalu makan Tambahnya dia hingga tidak boleh bergiat seperti biasa Dek kerana keletihan dan tiada energi untuk beraktiviti Dirinya juga berkata sepanjang 6 bulan itu sudah beberapa kali Yana dimasukkan ke hospital Sejujurnya 6 bulan saya tak kerja, tak boleh bangun saya masuk hospital Lebih 3 kali dan masuk drip air hampir setiap minggu Sebenarnya, lagi ramai yang tak tahu lebih bagus Sebab saya tahu, dekat luar sana ramai yang menanti cahaya mata Jadi saya tak nak mengguris hati siapa-siapa Bukan itu saja ketika diwawancara Pelakon ini juga akui tidak mahu terlalu berkongsi hal kehamilan itu Disebabkan tidak mahu wujudnya rasa terkilan Di mana-mana ibu yang sedang merusaha mendapat anak Pada masa yang sama, Yana turut berkongsi dirinya Masih mendapat tawaran pekerjaan Namun dia terpaksa menolak kerana Baik kerana khawatir dirinya yang syarat mengandung ketika penggambaran Jika menerima tawaran tersebut Yana juga meminta orang ramai agar mendoakan Kandungan dan semoga dipermudahkan kelahirannya nanti Dia turut serta mendoakan Mereka yang masih dalam perjalanan memperoleh cahaya mata ujarnya Sekian info, terima kasih Terima kasih